Halo welcome back to my channel Sejada Biru bersama Langit Biru Kali ini gue pengen bikin update mengenai Vicky dan Tukba ya teman-teman Dan kali ini gue ada di Instagram ya tentu gue bakal mengupdate instastory maupun postingan dari pelaku maupun A1 ya teman-teman Dan kita udah berapa lama nih ya kira-kira nunggu-nunggu update-an dari mereka ya teman-teman Karena memang ada acara jadi gak banyak yang update termasuk Vicky Baru tadi Vicky update lumayan banyak yang lainnya kayak Mama Eva udah update lah dari pagi lah Cuma Mama Eva aja yang update ya dan yang lain tentu pada sibuk ya teman-teman Dan satu lagi adalah live-nya Tukba ya Tukba janji hari Sabtu dia bakal punya live Gak janji sih cuman maksudnya dia pernah bilang kalau Sabtu kayaknya dia bakal live gitu ya Tapi dari pagi sampai sore ini biasanya sore dia live Cuman sampai sekarang gak live juga ya gue juga gak tau kenapa Yang pasti mungkin ada kesibukan juga teman-teman Dan gue sekarang ada di akunnya Sarjong atau Sarah Tanjong Dan ini siapa ini adalah salah satu IG storynya di repost Vicky Atau fotonya di post sama Vicky gitu ya teman-teman Dan gue juga gak tau ini siapa Gue dapet informasi dari kalian juga nih di instagram Dari bang siapa Asep siapa-siapa gue lupa Dan gue terima kasih banget sama teman-teman yang infoin seperti ini Karena gue juga gak bakal ngeh kalau misalnya gak ada info dari kalian ya Dan infonya adalah ada sesuatu yang lumayan menarik di instastory Sarjong ini teman-teman Dan katanya gue harus ngeliat lah Apa yang ada di dalam instastorynya Sarjong ini Jadi langsung aja kita buka instastorynya Sarjong ya teman-teman Jadi dia itu bahas masa lalu Mungkin ini temen ya kali temen-temen ya temennya Vicky gitu maksud gue Kau hanya tembi-timpiku Kau cuma terimakar lagi Pasal yang kau beli Hanya cerita satu Buatku jadi tak tenang Bagaimanaku memuutak cinta Terus terang, gue belum pernah denger lagu ini ya teman-teman Dan memang liriknya ini menurut gue nempel banget di otaknya Jadi kayak kita bisa nyanyiin gitu di lidah gue Mungkin berapa kali gue dengerin lagu ini gue bisa nyanyiin kayaknya Jadi apa sih istilahnya ya kalau lagu itu gampang diingat ya Seolah-olah kita baru denger sekali itu kayaknya kita udah lancar nyanyiin lagunya Jadi kata-katanya itu kayaknya dipilih yang memang enak dan gampang diingat otak manusia Ini sebenarnya ada ilmunya tuh kalau lagu-lagu seperti itu, lirik-lirik seperti itu ya Dan biasanya memang lagu-lagu ini gampang booming ya menurut gue Jadi gue gak tahu ini lagu siapa dan dari teman-teman sih katanya menyangka Kalau lagu ini kayaknya bang sih ya Dia bilang gitu kan ini kayaknya albumnya singlenya Vicky yang bakal dirilis Ya gue juga gak begitu percaya juga ya Gue takutnya mungkin ini lagu lama atau lagu single keberapa kan biasanya gak dimunculin di lagu utama gitu Kadang-kadang ada penyanyi yang kayak gitu ya teman-teman Jadi gue takut seperti itu, takut salah informasi Jadi ini gue kembalikan juga kepada kalian gitu ya Kalau-kalau memang ini bukannya lagu Vicky gitu ya Tapi kalau memang ini lagu Vicky kayaknya enak banget Kayaknya ini bisa bakal booming Tapi tetap dengan support kalian ya Jadi para penggemar Vicky Nagi ini harus support ya Harus istilahnya menyiarkan lagu ini Kalau emang bener-bener ini adalah singlenya Vicky ya Dan menurut gue enak ini Ini enak untuk didengerin menurut gue Ini kayak apa ya Pop popular lah zaman sekarang ini Dan lirik-liriknya juga kelihatan juga Lirik-lirik zaman sekarang Kayak centang satu gitu kan Jadi kita gue dengerin lagi ya Kita dengerin lagi lagunya ya Aduh Kau hangin di mitimu Kau hangin di mitimu Aku berbagi pesan yang kau beri Hanya centang satu Bagaimana ku merupakan Bagaimana ku merupakan cinta Bila kau tak pernah Aku menuliskan Atau Oleh ku tak berbaca Kayaknya gue udah mulai Apa nih Apal sama alunan musiknya gitu ya Jadi Ini bakal jadi familiar banget Kalau misalnya gue dengerin Beberapa kali Kayaknya gue udah bisa nyanyiin gitu ya Dan untuk menentukan ini lagu Bukan lagu Orang lain yang udah popular Kalau gue upload nih ke youtube Kalau ini kena strike Kalau ini kena claim Copyright Berarti ini lagu udah pernah ada Di Belantika Musik Indonesia gitu Tapi kalau gak ada Ada dua kemungkinan Lagu ini memang gak terkenal Atau memang ini lagu baru ya teman-teman Jadi nanti setelah upload Gue baru tau lagu ini Masuknya kemana gitu Tapi Kalaupun ini lagu Single Vicky Gue yakin ini bakal booming ya Sekali lagi Tentu dengan support kalian ya Yang mau menyiarkan lagu ini Dan Bang lo kok bocorin sih Singlenya Vicky Loh orang Vicky aja yang Istilahnya Nyanyiin di Kalangan Rame gitu ya Walaupun itu terbatas Tapi tentu orang-orang pada Ngerekam dia Gak mungkin Gak ada yang ngerekam dia Teman-teman Salah satunya ini ya Orang ini Dan Mungkin banyak juga Yang lain juga pada ngerekam Dan upload di Instagram atau Facebook Atau macem-macem Jadi Gak masalah menurut gue Itu justru Istilahnya ini Soft Launch ya Soft Launch Soft Launch Jadi Sebagai perkenalan Single-nya Vicky Jadi justru dari sini Nanti Ketika launching Orang-orang udah Apal gitu Dan Kayaknya emangnya Lagu ini Didesain untuk Secara musik Dan liriknya Itu nempel Di otak kalian Ada Ada Ilmu Seperti itu ya Teman-teman Pernah diungkapkan Sama Ahmad Dhani Kalau gak salah Waktu dulu gue pernah denger Dan update lainnya Dari siapa ya Dari Kayaknya gak banyak Teman-teman Paling dari update Mam Eva Tadi pagi Ini gue belum reaksi Dia update Pagi-pagi Dan sedang Riwuh-riwuhnya Oh sorry Nah ini Lagi sibuk-sibuknya Mungkin Untuk W-drop ya Jadi Yang kemarin gue bilang Warnanya Adalah Pink Ternyata itu Kayak Coklat Agak ke gold Gold-gold Tapi Kalau Di beberapa Apa ya Beberapa Foto Gue liat itu Kayak rose gold Jadi Kayak ada pink-pink Yang gak tau Itu karena Efek dari lampu-lampu Bisa aja ya Lampu merah Terus kena gold Jadi rose gold Jadi kayak Rose gold itu Agak kayak pink-pink Gitu teman-teman Nah kayak ini Ini efeknya Efek rose gold Kalau gue liat Dari Mata gue Gak tau Kalau mata kalian Sedangkan pengantin Pake baju Biru Biru Dongker Pengantinnya Sakit Kasihan Murah enak Badan Semangat Desainnya Kita udah SMP Pasti acara Hayu Nah ini Performa dari Vicky Naki Nada Sama Duta Sama Bang Wardes Bang Donets Maksud gue Dan Kayaknya Sukses ya Berkat GR Semalam Jadi Ya memang harus Kalau Acara seperti ini Kita harus latihan dulu Dan harus GR dulu Sebelum hari H Jadi Performanya Mantep Pas hari H Teman Sorry gue gak full Nampilin Karena ini banyak musiknya Dan video terakhir gue Kena strike juga tuh Kena claim Kena claim Copyright Tapi gak masalah Buat gue Yang penting itu bisa jadi informatif Buat kalian Waktu video GR itu Kena claim Tapi Buat gue gak masalah Jadi Yang penting kalian Dapet infonya Teman-teman Dan bisa gue kulik Dan Bisa jadi imun kalian Ya teman-teman Gue sebenernya Nantiin Ada orang yang upload Vicky sedang live Gitu kan Sedang ngerekam Area sekitar Untuk di store Sama Ya itu Gitu ya Seperti apa yang diminta Kemarin Di video sebelum ini Gitu ya Jadi Ya Buat imun lah Buat imun Gue yakin Vicky Bakal Bakal ngasih tau ya Ibu ini loh Kemeriahan Pesta Pernikahan Di Indonesia Ini kayak gini Terus Apa ya Gaun pengantinnya Seperti ini Kan tentu berbeda ya Tentu Tugba juga Belum pernah ngeliat ya Kalau enggak Secara langsung Gitu kan Gue yakin Vicky bakal Ngirimin Video Video-video ini Gitu ya teman-teman Video VR aja Di kirimin Apalagi video Yang penting Seperti ini Oke gitu aja Jangan lupa Like Tentu 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 Tenggit Tentu Tenggit 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 Terima kasih.